Jadi, entrepreneur apakah harus kaya? Enggak, tapi kamu harus punya modal. Aku akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Pertama, gimana caranya mulai usaha? Yang penting menurut aku dua, have a good idea and believe in yourself. You need to know which market are you getting into. Target market yang kamu tag, itu yang mana? Kamu harus punya USB, unique selling position dibanding kompetitor kamu, dan juga memberikan value added yang lebih ke customer. Kalau kamu gak ada bedanya dan kompetitornya sudah ada, kamu akan dengan betul tergilah. Yang paling penting adalah idea unik. Itu bisa dijual juga ya, jangan sampai unik, tapi terlalu visioner sampai marketnya bingung sendiri. Kedua adalah believe in yourself. Karena dalam momen memulai jadi into. Tanya masalah yang akan terjadi yang membuat kamu meragukan diri kamu sendiri. Punya banyak ketakutan, overthinking, gimana kalau bisnis yang gagal? Gue ini cocok gak sih jadi into. Aduh, gue resign gak ya? Gimana keuangan gue? Cicilan gue gimana? Keluarga gue gimana? Ada orang gak ya yang beli produk gue? Makanya disana penting banget, entrepreneur tuh harus punya self-confidence. All successful entrepreneurs, kebanyakan dari mereka tuh sangat percaya sama diri mereka sendiri. Karena memang harus. At first I was not a very confident person, tapi along the way, ketika aku beradaban dengan banyak masalah, aku harus percaya aku mampu ngelewatin masalah itu. Kalau gak, aku akan stress sendiri. Dan aku akhirnya akan give up. Makanya percaya ke diri kamu, kamu bisa ngelakuin ini. Tanamkan di benak kamu. Pengusaha itu tugasnya berusaha, bukan manja-manjaan. Apalagi di fase-fase awal. You have to do it yourself before you can hire somebody else to do it for you. Oke, pertanyaan kedua. Jadi, entrepreneur apakah harus kaya? Enggak. Tapi kamu harus punya modal. Modal tuh ada empat. Salah satunya uang memang. Bisa dari yang pertama adalah bootstrapping, alias tabungan sendiri ke aku. Kedua tuh friends and family. Jadi kalau kamu gak punya uang sendiri, you can come to your friends and family, and so like we can afford your money. Ketiga, itu adalah angel investor yang cukup baik untuk ngajari kamu and then they exit. Venture capital yang pengen masuk ke bisnis kamu and capitalizing your business scale. Yang terakhir baru bank. Dan modal kedua, itu sebenarnya ada waktu. Aku sering banget ketemu entrepreneur yang gak punya waktu untuk ngurus usahanya sendiri. Apalagi di fase-fase awal, menurut aku tuh sangat kritis. It's just like a newborn baby. And as a mom, you have to take care of the baby, feed the baby. Sampai paling tidak setahun pertama lewat, e-bay udah bisa dipercayakan ke babysitter. Modal ketiga tuh adalah skill. Sebagai entrepreneur, you don't have to master everything deeply. But you need to understand the subject generally. Kamu tahu how to manage things. Karena pada akhirnya, kalau bisnis kamu growing, kamu akan bisa hire orang-orang yang lebih expert. Daripada kamu, ketika bisnisnya growingnya cepat, akhirnya aku harus hire accounting yang lebih detail dalam model kamu tuh network. Karena relationship yang baik, itu akan membuahkan hal-hal yang positif. Ini termasuk relationship dengan staff, relationship dengan business partner, supplier, media, influencer, dan all stakeholders yang ada di industri kamu. Pertanyaan ketiga, cara pilih partner, pilih partner, bisnis itu gak ada bedanya dengan pilih pasangan hidup. Agak lebay, but what you are going to have together with your partner, it's not something casual. It is a business that makes money. Tentunya kamu harus milih orang yang benar-benar satu visi-visi, mau diajak susah dalam suka dan duka, mau berusaha, mau terus growing him or herself, dan invest in the business. Pertanyaan berikutnya, pilih uang atau passion? Karena pilih uang, aku udah pernah pilih passion. Agak list ya jawabannya. Aku akan setuju pada jawaban, pilih passion. Waktu aku seumuran kalian mungkin masih 20, 22, aku kerja jadi merchandiser, karena waktu itu suka passion. Wow, berat banget. Enggak, ngasihin ya. Dan akhirnya aku mencoba memilih uang. Aku kerja jadi business analyst. Multinasional company. For the sake of peningkatan gaji. Karena waktu itu gajinya loncatnya jauh banget. Itu aku belajar sesuatu yang lagi-lagi bukan strength aku. Tadi yang aku belajar hukum itu qualitatif. Sebagai business analyst, aku harus quantitatif. Everything is measurable. Setelah menjalani 2 tahun, ternyata aku bisa survive. The survive that I'm not living to my best potential. Ketika aku mulai bisnis aku sendiri, aku memilih bidang yang aku suka. Setidaknya aku minat. Jadi secara natural itu aku gak stress. Ide-ide kreatif lahir. Karena aku menyukai bidang itu. Dan syukurlah setelah proses yang panjang ya, it makes money. Kesimpulannya adalah, do not follow money. Because money will never be enough. But create value in yourself, you in your business, and money will come to you. Ini yang penting. Life is short. It's only once. Do what you're best at. Master your skill. Sampai customer kamu tuh sudah gak mikir 2 kali, ketika memilih kamu. Karena kamu sudah punya quality yang undebearable, dibanding kompetitor lainnya. So paling penting, give yourself time to grow. Growth itu gak terjadi dalam 1 hari. Growth itu perlu waktu. Perlu konsistensi. Room aja gak dibangun dalam 1 malam. Apalagi kamu mau bisnis kamu. Jadi kamu pasti sabar, konsisten melakukan effort yang terbaik. Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. If you want me to share more about entrepreneurship, share ke temen-temen kami sekalang. Lagi galau jadi entrepreneur atau enggak. Dan please komen juga di bawah, topik apa yang pengen kalian bahas di video berikutnya. Bye-bye!